Anda kembali bersama kami, pebirsa sebuah mobil yang tengah dipamerkan menabrak tembok di sebuah mall di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari minggu lalu. Ternyata mobil ini dikemudikan oleh seorang bocah laki-laki. Kejadian ini menarik perhatian para pengunjung mall. Dari video yang beredar luas di media sosial, terlihat mobil masih dalam kondisi mesin menyala. Sementara itu terlihat pula seorang bocah dikeluarkan dari bagian kebudi. Kejadian ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan baik dari pihak orang tua, pihak showroom, dan pihak pengalola mall. Terima kasih telah menonton!